Intro Antusiasme sangat terasa di Stadion Kahuripan Malang. Hampir 600 anak usia 13 hingga 16 tahun berbondong-bondong mendaftarkan diri dalam program Pertamina Soccer Stars. Harapan mereka tentunya menjadi pemain sepak bola profesional. Ya, program Pertamina Soccer Stars mencari para pemain berbakat untuk dilatih di Pertamina Soccer School. Melalui program ini, Pertamina mencari 24 pemain berbakat yang akan mendapat beasiswa selama 3 tahun. Selama 2 hari, para peserta harus mengikuti tes seleksi yang ketat. Pada hari pertama, mereka menjalani tes keterampilan dan small side games. Dari seleksi tersebut, 180 pemain terjaring untuk mengikuti tes selanjutnya. Di hari kedua, para peserta menjalani tes fisik. Dari rangkaian seleksi, akhirnya terpilih 8 pemain terbaik yang nantinya akan menjalani training camp di Bandung selama 1 minggu. Mereka adalah Deas Yoga, Boy Bayu Chandra, Eka Wahyu Hidayat, Dona Saputra, M. Irfan, Yusril Iza, Rais Ramadan, dan Anggun Risma Yudi. Mereka berharap nantinya dapat menjadi pemain tim nasional yang mampu mengharumkan nama bangsa. Program Pertamina Soccer Stars telah dua kali berkelar. Program ini memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mewujudkan cita-citanya menjadi pemain profesional. Selama tiga tahun mereka akan mendapatkan pendidikan umum dan juga pendidikan sepak bola. Jadi pendidikan umumnya juga tidak ketinggalan selama tiga tahun di Pertamina Soccer School Jakarta. Setelahnya kita akan bukakan akses mereka ke dunia profesional. Kalau mereka mau main di klub misalnya silahkan kalau memang mereka qualified. Kalau mau masuk tim nas, selama mereka qualified juga silahkan. Kita membukakan akses ke sana. Selain di Malang, program ini juga digelar di lima kota lainnya. Yaitu Balikapan, Palembang, Makassar, Sorong, dan Jakarta. Pertamina Soccer Stars adalah wujud kepedulian Pertamina terhadap pembinaan generasi muda dan pembinaan olahraga Indonesia.